Intro Motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap Di persidangan, ahli hukum pidana yang meringankan Ferdi Sambo menyebut pentingnya mengungkap motif pembunuhan berencana Adalah guru besar hukum pidana Universitas Andalas Prof. Elwi Daniel yang menyebut motif bakal menentukan berat ringannya hukuman sebuah tindak kejahatan Sebuah perencanaan pasti dilatar belakangi oleh motif Karena motif itu akan melahirkan kehendak Untuk kemudian kehendak itu justru akan melahirkan kesengajaan Akan tetapi kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja Kesengajaan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit dalam tanah peti Akan tetapi ada peristiwa, ada yang melatar belakangi Kenapa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja Jadi oleh karena itu, karena pentingnya untuk mengungkapkan itu Maka saya kira dalam konteks pembuktian terhadap unsur kesengajaan Motif itu menjadi penting dan relevan dia Ahli meringankan Sambo juga menjelaskan soal perbedaan Tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 Dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kedua tindak pidana harus punya unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain Namun dalam pasal 340 ada unsur kesengajaan dan direncanakan terlebih dahulu Ini yang menjadi poin pembeda dengan pasal 338 Antara kedua pasal ini terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan unsur kesengajaan itu juga Sebab dalam 340 kesengajaan itu tidak hanya berhenti sampai di kesengajaan itu Tapi dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu Jadi unsur direncanakan terlebih dahulu ini adalah merupakan unsur pembeda yang sangat elementer antara 340 dan 338 Ahli hukum pidana Elwi Daniel juga menjelaskan unsur pembunuhan berencana Meliputi suasana yang tenang dan waktu yang cukup sebelum dilakukannya pembunuhan Namun Elwi juga mengakui dua poin ini masih menjadi perdebatan Tim Liputan Kompas TV Ahli meringankan terdakwa Ferdisambu dihadirkan dalam persidangan kali ini saudara Termasuk ahli hukum pidana Elwi Daniel yang sebut pentingnya mengungkap motif pembunuhan berencana Kita ulas bersama dengan mantan Hakim Agung Prof. Gawis Lumbun yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam Selamat malam Prof, salam sehat Selamat malam, masih asir, salam sehat selalu Prof, apa yang Anda lihat? Kenapa akhirnya pengacara dari Ferdisambu ini terus menggali soal motif yang perlu diungkap? Bahkan ahli yang dihadirkan pun menjelaskan bahwa motif itu perlu diungkap? Ya begini, untuk berkaitan dengan peristiwa hukum yang bernama pembunuhan berencana Tentunya tidak hanya menggunakan satu instrumen saja yaitu juridis atau hukum Tapi di sana ada kriminologi dan ada victimologi Ini pandangan saya supaya ini mencakup semua keadilan yang lengkap Keadilan yang berasal dari sesuatu kebenaran yang material Nah, kalau dikatakan motif berkaitan dengan pembunuhan berencana Kalau saya melalui sisi hukum Tidak usah ada motif Kalau sudah ada persiapan Itu sudah merupakan bagian dari jelasnya Pembunuhan melakukan pembunuhan berencana Dengan persiapan Ini dari awal saya ucapkan Tetapi ketika kita bicara mengenai pembunuhan berencana berkaitan kriminologi Yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab orang mau melakukan sebuah perbuatan hukum Dalam hal ini pembunuhan berencana Tentu dilihat dari hal yang kenapa Kenapa Pertanyaan itu Mungkin akan mempertanyaakan kenapa Mau melakukan atau untuk Merencanakan perbuatan itu Tetapi dalam ilmu victimologi Dimana korban itu secara lengkap harus diperhatikan dan dipahami Itu juga agak berbeda Di sini ada rasa sesuatu yang menyebabkan orang mau melakukan pembunuhan Nah ini hampir menjawab pada kriminologinya yang menanyakan itu Kalau hukum hanya mengukur perbuatan apa dan sanksi apa Kalau ini berencana sanksi berat Seperti itu contohnya Maka kalau saya mau perhatikan kelengkapan dari hal yang melingkupi Grimologi Vitimologi dan Hukum Maka saya akan memberikan menjadi penting motif Kenapa motif jadi penting? Karena orang dalam Keadaan sebagai korban Ilmunya vitimologi tadi Sekatakan korbannya ini adalah Dia menjadi korban pemerkosaan Atau dia anggota keluarganya Ada menjadi korban Pemerkosaan dalam hal ini Yang berkaitan sekali di peristiwa ini Maka disana ada sesuatu yang ukurannya berbeda Kalau ada perencanaan pembunuhan dengan mengukur waktu Maka dalam ilmu vitimologi itu tidak perlu waktu Tidak diukur waktunya Kapan dia ada kesempatan untuk melakukan sakit hatinya Untuk melakukan Membalas kalau bisa Itu tidak diukur sebagai ukuran perencanaan waktu itu Bahkan persiapan pun tidak menjadi ukuran Kenapa? Ada contoh Seorang wanita yang diperkosa Oleh keluarganya sendiri Tidak bisa mengungkapkan Tapi hatinya selalu tertekan Menderita Waktu cukup lama Hampir sebulan Dan dia kemudian tidak tahan lagi untuk menahan kebenciannya Dia racun Si laki-laki yang masih anggota keluarga itu mati Nah ketika mati Maka dia menjadi terdakwa akhirnya Pembunuhan Dan berencana kalau menutup ilmu hukum Karena hukum mengatur mengenai waktu perencanaan dan sebagainya Seperti umumnya pasan-pasan mengatur mengenai 340-nya Nah tetapi kalau terkaitkan dengan dia sebagai victim Hukumnya victimologi Maka itu bisa dianggap sebagai bahwa dia itu Tidak berencana Dia membunuh memang Tapi tidak berencana Karena dia nahan-nahan waktu cukup lama itu Bukan perencanaan Itu menahan perasaan Di kemudian pula dari paham Gronologi Kenapa orang mau membunuh Tidak seketika juga kadang-kadang Tapi mengukur waktu Nah dari ketiga hal inilah Saya merangkum Kalau ini yang ditujukan kepada Bukan berencana Saya sepakat bahwa Motif itu perlu Motif apa dia Oh ini motifnya dia marah Motifnya dia dendam Dia merasakit Nah itu saya kaitkan dengan 3 hal ini Berarti kalau seandainya motif ini akhirnya perlu diungkapkan Dan akhirnya diungkapkan di muka persidangan Nanti berpengaruhnya terhadap keputusan hakim Seperti apa Prof? Saya berpandangan Tentu saya tidak mendalui hakim Tapi ini menjadi tindakpun berencana Pembunuhan karena sesuatu Dia bahkan sebagai korban Dia korbannya apa Kita belum bisa buka ini Korbannya apakah dia Dilakukan kekerasan Atau keluarganya Dilakukan kekerasan Sehingga dia memendam Sakit hati Kalau kita kaitkan dengan kasusnya Ferdi Sambo Maaf Prof saya potong Ini berarti memang korbannya adalah istri dari Ferdi Sambo Putri Candrawati Bisa istri bisa Bisa Ferdi Sambo nya kan Kalau istri diperawal seperti itu Dia akan memendam hati-hatinya Ini kalau kita bicara victimologi Jadi dia korban Dia belum ada waktu untuk melakukan Waktu yang panjang yang menghukum itu sudah melampaui batas 340 nya itu Tapi dalam victimologi dia dimalumi Dia menahan itu untuk tidak melakukan sebenarnya Tapi dia tidak kuasa menahan itu Karena tekanan dari perasaan Pikiran dan sebagainya Baik Koreksi kalau salah Prof Ini berarti Ini berarti bahwa ada peluang Dakwaan pasal 340 ini bisa dipatahkan oleh Kuasa hukum dari Ferdi Sambo Kalau hukum, victimologi, dan keperluan ini bersatu Untuk menyoroti persoalan ini Dan terungkap dengan benar seluruhnya Tentu ini bukan dirancanakan Ini sebagai victimologi yang ada Pada perasaan ini Itu marahnya, dendamnya, emosinya orang Karena sesuatu hal yang masuk dalam kehidupannya Kemudian Jika Jika ini akhirnya menjadi salah satu pertimbangan dari hakim Seperti yang tadi Prof sampaikan bahwa Tidak berdiri sendiri begitu Ada ahli-ahli lain yang juga akan dipertimbangkan Untuk menguatkan keputusan hakim Apakah ini juga nanti akan menjadi poin yang akan disampaikan oleh hakim Saya mengharapkan ada satu ahli victimologi Victimologi ini memang sudah dilakukan di banyak pengadilan di luar negeri Ini satu ilmu yang baru Karena ini baru abad ke-20 ya Tepatnya di 1940-an 1948 Tidak salah ilmu Ini sah menjadi ilmu di Amerika Serikat Vitimologi ini ilmu untuk menjelaskan soal apa Prof? Biar pemirsa Kompas TV juga bisa lebih paham begitu Membayangkan bahwa seorang victim Victim ini bisa dia melakukan Bisa dia keluarganya yang diperlakukan Sehingga timbul Dia menjadi korban Korban perasaan Korban dendam Korban tidak bisa menahan Sesuatu yang luar dia menderita Karena perbuatan orang kepada dia Atau kepada keluarganya Atau kepada temannya Maka ilmu ini perlu dipahami Dan ahlinya perlu didengar dengan baik Apakah dalam kasus ini Memang vitimologi diperlukan untuk mengulas Supaya keadilannya ini Keadilan yang berasal dari kebenaran yang material Yang betul-betul terjadi Jadi saya mengungkapkan Berbagai pandangan saya Tapi saya perlu Mungkin ini ada dirangkum oleh seorang ahli Bagaimana kalau betul Pak Ferry Sambu ini Melakukan karena tekan-tekan yang kita dengar selama ini Berarti ahli vitimologilah Yang lebih tepat untuk Menyampaikan Mendapatnya berkaitan dengan persangkutan Baik, terima kasih Profesor Gaius Lumbun Telah bergabung bersama kami Di Kompas Malam Terkait dengan pemaparannya Soal keterangan ahli Hukum pidana yang meringankan Ferry Sambu Kita nantikan seperti apa ya Prof Nanti ahli ataupun Saksi-saksi yang nantinya dihadirkan di persidangan nanti Salam sehat Prof Iya salam sehat Selamat menikmati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya